Hai, saya Adlisi, saya Panglima, kami researcher konsorsium riset geopolimer LBE Green Concrete. Kami akan menunjukkan proses pengujian laboratorium, pengujian laboratorium yang belum pernah kalian lihat. Live in your quest! Mas, Mas, mau mulai, Mas? Penggunaan Fly As sebagai cementitious material dapat menggantikan semen sebagai pengikat dalam campuran beton. Penggunaan Fly As dalam volume tertentu akan mengurangi friksi antar partikel sehingga meningkatkan workability. Peningkatan workability juga memungkinkan untuk mempertahankan water to cement ratio dalam kondisi yang rendah, sehingga kuat tekan beton yang dihasilkan akan meningkat pula. Namun demikian, kontribusi Fly As juga akan mempengaruhi durasi pengerasan pada beton. Karena itulah perlu dilakukan pengujian untuk mengetahui waktu setting campuran antara semen dan fly as dalam pekerjaan beton. Pada video sebelumnya, kami telah menjelaskan proses pengujian setting time semen dan dapatkan inisial setting dan final setting time berturut-turut sebesar 85 menit dan 175 menit. Pada video ini, kami akan melakukan pengujian setting time semen dengan campuran fly as atau disebut dengan binder. Dengan tujuan untuk mengetahui waktu yang diperlukan, binder mulai bereaksi dengan air sampai mengeras. Pada proses pengujian yang dilakukan, hampir sama dengan pengujian setting time semen, yaitu merujuk pada ASTM C191 tahun 2019. Pada pengujian ini, berat air yang digunakan berasal dari hasil kebutuhan air pada konsistensi normal binder dengan water to binder rasio sebesar 30,5%. Spesimen yang digunakan adalah semen PCC dan fly as. Alat yang digunakan adalah air dan gelas ukur, mangkok besi, mixer pasta, timbangan digital dengan keteritian 0,01 gram, sendok plastik, sarung tangan lateks, Dua buah plat akrilik, cincin vikat dengan diameter atas dan bawah berturut-turut 60 mm dan 70 mm dengan ketinggian 40 mm. Alat uji vikat dan jarum vikat. Adisi akan menunjukkan pengujian setting time binder ini. Pengujian ini dimulai dengan tahap membuat pasta berdasarkan ASTM C305. Timbang berat binder sebesar 300 gram. Pada pengujian setting time ini, fly as mengatakan 30% berat semen, sehingga berat semen menjadi 210 gram dan berat fly as adalah 90 gram. Timbang berat air sesuai dengan hasil pengujian, konsistensi normal sebesar 30,5% dari berat binder. Sehingga berat air menjadi 91,5 gram. Campurkan air dan binder. Aduk dengan sendok plastik hingga campuran merata. Tunggu selama 30 detik agar air diserap oleh semen. Lalu, gunakan mixer agar campuran lebih merata selama 30 detik. Kemudian matikan mixer dan tunggu selama 15 detik. Lalu, mixer kembali pasta selama 30 detik. Setelah pasta dibuat, siapkan cincin vikat dengan plat akrilik sebagai piringan dengan keadaan lubang besar menghadap ke atas. Buat pasta dalam bentuk bola agar mudah dimasukkan ke dalam cincin vikat. Tempar dari tangan kanan ke tangan kiri atau sebaliknya sebanyak 6 kali dengan menggunakan sarung tangan. Jarak antar tangan kanan dan tangan kiri kurang lebih 15 cm. Masukkan pasta ke dalam cincin vikat sampai penuh. Dan ratakan permukaannya. Apabila kelebihan, maka sisa pasta dibuang. Kemudian, balikkan cincin vikat. Lalu, ambil plat akrilik dengan cara geser secara perlahan. Pasta yang sudah dicetak, diletakkan pada tengah vikat di bawah posisi jarum vikat. Pengukuran vikat harus berada pada meja datar dan bebas dari getaran agar pengujian akurat dan tidak terganggu. Jarum vikat diturunkan pas bersentuhan dengan permukaan pasta. Lalu, atur indikator pengukuran pada titik 0. Buka kunci jarum vikat dan biarkan selama 30 detik. Lalu kunci jarum vikat. Catat hasil pengukurannya dan didapatkan penurunan sebesar 40 mm. Apabila belum dapat nilai inisial setting time, maka tunggu selama 15 menit. Dan lakukan kembali pada titik yang berbeda dengan jarak 5 mm dari titik pengukuran sebelumnya dan 10 mm dari dinding vikat. Catat hasil penurunan dan waktunya sampai mendapatkan inisial setting time dengan penurunan 25 mm. Setelah dapat nilai inisial setting time, lanjutkan pengujian kembali sampai mendapatkan nilai final setting time dengan penurunan 0 mm. Pada pengujian ini, kami mendapatkan inisial setting time selama 213 menit dan final setting time selama 305 menit. Maka, pengujian ini memenuhi persyaratan setting time semen pada ASTM C150 tahun 2020. Yaitu, inisial setting time tidak kurang dari 45 menit dan final setting time tidak lebih dari 375 menit. Sudah paham kan dengan proses pengujiannya? Terima kasih telah menonton Live In Your Best. Like video ini yang akan kalian suka dan subscribe channel ini untuk mendukung agar channel ini dapat berkembang. Dan jangan lupa nyalakan notifikasi agar kalian selalu menonton info video terbaru. Terima kasih telah menonton!